Oke Codingers, sekarang kita lanjut ke BMG Part 9 Kita langsung aja ke project kita yang kemarin Jadi kan kemarin itu player-nya udah bisa gerak Kalau kalian belum tau, kalian bisa tonton video sebelumnya Biar gimana caranya ngegerakin player Nah cuma dua lain doang, kalian bisa ngegerakin player Sekarang kalian mau bikin player ini bisa ngelompat nih Biar keliatan rapi, kita bikin script baru aja nih Misalnya kita bikin namanya jam Kita bikin script jam Terus kita tinggal mainin widget body-nya Kan di manusia ini Kan udah ada komponen widget body nih Kalau kita mau mainin lompatan itu yang Mainin add force pokoknya Kita masuk aja dulu ke Unity Ke Visual Studio kita Buat Coding Ya, kita lemot Nanti disini kita mainin add force namanya Buat nge-lompatin atau ya bikin lompatan Yang satu game object Pertama biasa kita mau Panggil dulu komponen widget body Berarti Kita bikin private Biar Nggak dipakai kemana-mana Variable ininya Karena Dipakainya cuma di script ini doang kan Rigid body 2D Misalnya namanya Airby Terus Airby Terus Sama Public aja Public Tinggi Loncatan Misalnya Nanti kita akan isi di inspektor Tinggi loncatan Dan Tipe datanya Float Misal Di start kita mau Nyimpan dulu nih Si Rigid body ini mau diisi sama komponennya Berarti kita get komponen Get komponen Yang namanya Rigid body 2D Kalau udah di get Sekal kita mau Mainin Di update Kita mau pakai Namanya itu Input Dot Get Button Down Get Bentar Ya rada lupa Get Get button Down Namanya itu Jam Nah Nilai dari Ini Kita Green aja nih Biar Biar Nerti Misalnya kita pakai If Aja nih Ketika kita Menekan Ini Input Get button Down Jadi Input Get button Down ini tuh Udah ada di unity nya Di default nya Kalau kita nulisnya Kayak gini tuh Ketika kita mencet tombol Spasi Spasi di keyboard kita Dan Ketika kita mencet itu Akan Bernilai True Misalnya kita kasih Ini ketika Ditekan Spasi Bakal Munculin Debug Spasi Ditekan Nah Gitu ya Misalnya Else Selain itu Berarti Masih Tidak Ditekan Kayak gitu Kita save aja dulu Sekarang kita masuk ke unity Di manusia Kita Masukin lagi Si script Jamnya nih Back ke manusia Nah Sekarang udah ada Nah Untuk tinggi loncatan Abain dulu Kita mau ngetes dulu Si Fungsi dari input Get Button Down Nah Bisa dilihat tuh Sekarang spasi tidak ditekan Soalnya Sebelum saya pencet nih Sekarang kalau saya pencet tombol spasi Nah tuh Muncul Spasi ditekan Kayak gitu Jadi Return Dari Input Dot Get Button Down ini Yang parameternya jam ini adalah True or False Ketika mencet spasi akan true Kalau enggak ya False Kalau enggak ya Ya False Nah disini tinggal kita Mau ngapain nih ketika kita pencet tombol spasi Kita mau Bikin player Lompat ke atas Karena itu kita mainin yang namanya Add force Add force itu kayak Kanan Lonjakan Apa ya Lupa terus nama istilahnya Ya pokoknya Tinggi lompatannya lah Untuk parameter Isi parameter Itu adalah Vector New Vector 2 Nah Berarti Untuk X-nya Ketika kita lompat Kita X-nya Atau horizontal-nya Pengen default aja kan Pengen enggak berubah Jadi Tinggal kasih Rb. Velocity. CX-nya Jadi enggak kita ubah Untuk Kiri-kanannya Tapi untuk ketinggian keatasnya Kita mau isi sama Tinggi loncatan Yang nanti kita atur di inspector Sudah kayak gini doang Cara bikin script loncatan cuma Satu Dua lain doang Bisa kita hapus Nah Cuma dua lain doang kan Cuma Kalau enggak nih Bisa kayak gini Nah tuh Cuma satu lain Tambah singkat Cuma Cuma biar rapi ya Gini aja Cuma gini doang Buat ngelompatin player Sekarang Tinggal kita tes aja Tinggal kita isi tinggi loncatan Misalnya kita kasih 800 Sekarang Kalau kita mainin Dan Ketika kita mencet tombol spasi Nanti Playernya akan Tuing Ketinggian Sekarang 400 aja deh Ketika kita mencet tombol spasi Tuing Ketinggian Hanya 200 100 Aja Terus Kecepatannya 5 Nah Sekarang Kalau si player mencet tombol spasi Bakal nge Loncat Tuh Negara kiri kanan Cuman Untuk kode ini Untuk kode yang dua lain ini Itu tuh masih Infinity jam Jadi kalau kita pencet spasi terus-terusan Nah Jadi kayak game Flapy bar Bisa 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 terbang tuh Kan Gak pengen bisa terbang ya Nah untuk itu nanti Saya akan bikin videonya di video kedua setelah video ini Nanti akan Kita akan belajar gimana caranya biar Cuma bisa ngeloncat sekali Gak bakal bisa loncat Beberapa kali sampai terbang gitu Atau gimana caranya biar bisa lompat dua kali doang Satu dua Sudah itu baru Turun gak bisa loncat lagi Mungkin aja video selanjutnya tetap semangat Nah dukung saya biar semakin semangat bikin videonya Dan kalian juga tetap semangat biar makin banyak developer dari Indonesia Kayak gitu aja dari saya Sekian Terima kasih